Alhamdulillah 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 Yang utama dan utama sekali Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita Terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Tuhan memberikan kita nikmat kesehatan Dan nikmat kesempatan Untuk kita berkumpul di rumah pintar Yang kita cintai ini Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak lupa kumat kita hadiahkan Kepada jujur masyarakat kita Yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dengan berisapkan Allahumma salli ala sayyidina rahmat Wala alih sayyidina rahmat Semoga Dengan kita bersolah Kepada kumat rupiah Kita mendapatkan syafaat Amin amin Yang terhormat Dewan hadir yang ada lagi bijaksana Hadirin Allah hadirat Dan teman-teman perjuangan Yang sangat saya sayang Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan Juru piyato yang berjudul Setelah kesulitan pagi Ada kemudahan Sebelum memulai materi piyato saya pagi ini Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua Apakah teman-teman pernah mengalami masalah di masa persekolahan? Tentu saya pernah Karena kita manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan masalah Seperti juga dengan saya Saya pernah mengalami kesulitan dalam masa persekolahan Tapi dengan sulitnya itu Saya dapat bertahan dan percaya kepada teman-teman sekalian Mengapa begitu? Karena saya yakin dan percaya bahwa di setiap kesulitan pasti ada kesulitan Seperti yang difilmankan Allah dalam Quran Surah Al-Usyirah ayat 5 sampai 6 Yang berarti Karena sesungguhnya Setelah kesulitan pasti ada kemudahan Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya janganlah kita takut pada datangnya sebuah masalah Karena setiap masalah pasti ada dalam kemudahan Begitu keluar dengan masalah-masalah yang datang kepada diri kita Saya rasa teman-teman semua pasti mengalami masalah Karena kita manusia diciptakan oleh Allah penuh dengan rasa, penuh dan kesan Maka dan ibu janganlah kita berkesus atas dalam menghadapi uang masalah Karena setiap masalah pasti ada dalam kemudahan Seperti ada kepadanya, seperti ada pribahasa yang mengatakan ini Jika satu panggulkan, maka takal muda pun rusak Karena takal muda rusak, muda pun tidak bisa berjalan Karena muda tidak bisa berjalan, surah pun tidak terliru Maka kita bersalah dalam perkurangan ini Peribahasa tersebut menjelaskan bahwa janganlah kita meremehkan dan mengelokasi suatu masalah Sekecil-kecil apapun masalah akan berjalan besar jika tidak menanggulannya secara suci Seperti ada hadis yang diriwayatkan amat, Rasulullah bersabda Sesungguhnya pada kesabaran terhadap apa yang kalian duji, berdapat banyak sekali kebaikan Dan sesungguhnya kesabaran bersama kemudahan Dan masalah bersama dalam suara Dan kesulitan bersama kemudahan Baiklah, itu saja yang dapat kalian sampaikan Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Wa biwaih tofi walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih